Hai alat-alat percobaan kali ini ada gunting selotip transparan ada penggaris kertas gabot klorida pinset dan bahan percobaannya berubah daun-daunan yang ada di dekat rumah langkah pertama kita bisa menggunting selotip transparan dengan luas 2x2 cm lalu kita panaskan kertas kobot klorida agar berubah warna menjadi biru lalu kita potong kertas kobot kloridanya 1x1 cm dan kita tempelkan di bagian dalam selotip transparan tadi kemudian kita bisa menempelkan kertas kabot klorida yang sudah menempel di selotip tadi pada daun bagian atas dan bawah kita amati perubahan kertas kabot klorida dari yang tadinya berwarna biru berubah menjadi warna merah muda jangan lupa kita perhatikan juga waktu selama perubahan itu terjadi kita ulangi lagi langkah dari awal tadi untuk kemudian bisa dicobakan pada daun-daun yang lain amati perubahan warna pada kertas kabot klorida kemudian catatlah waktu yang diperlukan untuk kertas kabot klorida berubah warna lalu tuliskan hasil pengamatannya ke dalam lembar kerja selamat menikmati 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 langkah kerja yang pertama sayatlah permukaan epidermis bawah daun yang menjadi bahan percobaan kita secara membujur setipis mungkin dengan menggunakan silet kemudian letakkan hasil sayatan tersebut pada kaca objek yang telah ditetesi dengan akuades lalu tutuplah dengan kaca penutup selamat menikmati 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 tutup rapat kedua toples tersebut dan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung selama dua hari atau 48 jam setelah itu ambillah daun tersebut pada siang hari dan lakukan uji amelum terhadap kedua daun tersebut kita didimikan 200 ml air di atas 10 sen dan jangan lupa kita tandai daun yang dalam toples perlakuan dengan menyobek salah satu ujung daunnya kita tuang alkohol ke gelas ukur dengan berisi 75 ml kemudian kita didihkan ke dalam gelasnya yang sebelumnya telah diisi air lalu kita tunggu sampai alkoholnya mendidih mula-mula masukkan kedua daun tadi ke air yang sudah mendidih jika kedua daun tersebut sudah layu kita bisa mengambilnya dan menaruhnya di cawan petri kemudian kita lanjutkan memasukkan daun yang tadi itu ke dalam alkohol yang mendidih biarkan beberapa saat sampai daun-daun tersebut tampak hujat kemudian kita keluarkan dari larutan alkohol panas kemudian kita tetesi permukaan daun yang ada di cawan petri dengan larutan lugol dan kita amati bagaimana reaksi lugol terhadap kedua daun tersebut pada percobaan kali ini kita cari bahannya berupa daun bunga Miana dan berikut alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan kali ini gelas kimia ukuran 600 ml ukuran 150 ml ada cawan petri bunsen lengkap dengan kaki tiga dan kawat kasanya pinset pipet tetes cairan lugol saya pakai betadine dan juga alkohol dan daun Miana tidak kerjanya kita didihkan air sebanyak 200 ml setelah airnya mendidih kita bisa memasukkan daun Miana ke dalam panci yang berisi air mendidih tersebut lalu kita segera angkat jika daun pemiananya sudah tampak layu kita didihkan air dengan ukuran 200 ml yang didalamnya telah diletakkan dan gelas kimia ukuran 150 ml yang berisi alkohol sebanyak 75 ml kita tunggu sampai mendidih alkoholnya lalu masukkan daun Miana yang sudah kita masukkan ke air yang mendidih tadi ke dalam alkohol yang mendidih nah biarkan daun tersebut beberapa saat sampai tampak pucat kemudian kita bisa mengeluarkan daun tersebut dari larutan alkohol panas untuk melemaskan daun kita bisa memasukkan daun tersebut ke dalam air panas selama 2-3 detik kemudian kita keluarkan letakkan daun Miana pada cawan petri dan rentangkan daunnya dengan hati-hati kemudian kita bisa memberikan tetesan larutan lukol ke permukaan daun yang ada di cawan petri tersebut lalu kita amati bagaimana reaksi lukol terhadap daun Miana tersebut terakhir kita catat hasil pengamatan kita ke dalam lembar kerja terakhir kita terakhir kita Terima kasih.